Pemirsa bentuk kepedulian terhadap tempat ibadah yang ada di Kota Kuala Tunggal. Personil Polores Tanjau Barat melaksanakan bakti religi membersihkan tempat ibadah di Kabupaten Tanjau Barat. Personil Polores Tanjau Barat menggelar kegiatan bakti religi membersihkan lingkungan tempat ibadah. Dalam kesempatan ini, Kapolores Tanjau Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, dalam rangka-rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas. Salah satunya dengan membersihkan lingkungan dan tempat-tempat ibadah. Bukan hanya di Kota Kuala Tunggal saja, namun seluruh jajaran Polsek juga melaksanakan kegiatan bakti religi tersebut. Sasaran kegiatan yakni membersihkan lingkungan tempat ibadah, seperti masjid, kelenteng, vihara, dan gereja. Selain itu, sebagai upaya mempererat tali silaturah bi antara Polri dan masyarakat, kegiatan ini lebih ditujukan memberikan rasa aman serta jaman umat beragama dalam menjalankan ibadah. Terima kasih, Sekarikan Media. Hari ini kita masih dalam rangkaian Hari Bayangkara yang ke-78, memaksanakan kegiatan bakti religi, dimana seluruh personel Polsek juga berat kita memaksanakan kerja bakti membersihkan tempat-tempat ibadah. Bagaimana kita lihat, kita sudah melakukan pengecekan di beberapa tempat, ada biara, ada tekong, ada masjid, dan juga hari ini terakhir kita di gereja, dan di Santo Paulus yang ada di Tunggal, 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 Bungbaran. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan